Intro Harian Israel, The Times of Israel melaporkan kalau upaya tentara IDF memompa air laut ke dalam jaringan terowongan luas yang dibangun oleh Hamas di Gaza terbukti berhasil. Klaim ini merujuk pada langkah awal kemompahan air laut ke terowongan Hamas yang dilakukan IDF. Banjir terowongan memang telah dimulai meskipun dalam kapasitas uji coba terbatas dan dipahami bahwa hal itu berhasil, kata surat kabar itu Kamis 14 Desember 2023. Tiga hari yang lalu Wall Street Journal melaporkan kalau militer Israel sudah mulai memompa air laut ke terowongan yang digunakan oleh Hamas. Mengutip pejabat Amerika Serikat yang mengetahui operasi militer Israel, Wall Street Journal melaporkan langkah untuk membanjiri terowongan dengan air dari Mediterania masih dalam tahap awal. Jurubicara Menteri Pertahanan Israel menolak berkomentar dan mengatakan operasi militer soal terowongan dirahasiakan. Namun ketika ditanya apakah taktikum banjiri terowongan berpotensi, juga membunuh Sandra Israel yang ditawan digasa oleh Hamas, jurubicara militer Israel Daniel Hagari mengiratkan kalau tahanan berada di lokasi lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya pendudukan Israel meluncurkan serangan udara ke Gaza. Tasaran yang menjadi target kali ini adalah kotakan Yunis terletak di bagian selatan jalur Gaza. Tidak diketahui pasti berapa pesawat tempur yang diterbangkan ke langit kotakan Yunis untuk menjatuhkan bom ke beberapa titik pusat kota. Namun, ledakan dasyat terdengar di mana-mana. Akibat ledakan itu menyebabkan bangunan-bangunan di sekitarnya rusak para bahkan ada yang runtuh. Belum ada konfirmasi berapa jumlah korban jiwa, namun puluhan warga mengalami luka-luka. Terlihat dalam video yang beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 16 Desember 2023. Tampak beberapa mobil ambulans keluar untuk mengevakuasi korban luka dalam insiden tersebut. Serangan ini merupakan yang kesekian kalinya jet tempur Israel mengabung pemukiman warga. Hingga berita ini terbit, suara ledakan bom dan tembakan senjata masih terdengar di sejumlah titik. Belum diketahui kapan serangan Israel ini akan berakhir. Israel semakin mengalami kekalahan yang mematikan saat perang dengan Hamas di Gaza. Ada pun kekalahan itu saat Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menggunakan taktik yang disebut strategi Gideon. Namun, strategi itu justru membuat ratusan perwira elit Israel tewas di Gaza. Dikutip dari Anadolu, IDF mengonfirmasi jumlah perwira yang tewas meningkat menjadi 119 pada Kamis 14 Desember. Angka tersebut menambah korban jiwa tentara Israel menjadi 445 prajurit sejak awal dimulainya Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober silam. Dilaporkan perwira elit Israel yang tewas menyentuh angka 27% dari total prajurit yang sesungguhnya. Sementara dikutip dari NPR, tentara Israel menerapkan strategi Gideon dalam perangnya di Gaza. Ada pun strategi itu dikembangkan pada tahun 2015 yang kembali digunakan. Strategi ini membuat tentara Israel menjadi pasukan yang lebih kecil. Meski begitu, strategi Gideon diakini membuat tentara Israel lebih fokus ke teknis dan serangan mematikan. Namun, rupanya strategi itu tak bisa digunakan di Gaza lantaran Hamas memiliki strategi lebih jitu untuk menjebak. Bahkan perwira elit hingga komandan perang Israel ikut tewas masuk jebakan Hamas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!